Sebenarnya KKB kembali berulah membakar rumah dan kontak tembak dengan aparat gabungan TNI Polri di Ilaga, Kabupaten Puncak. KKB melakukan pembakaran sebuah rumah di samping Tower Telkom di Kampung Kago dan kontak tembak dengan aparat gabungan TNI Polri di Kampung Niporalome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Saat sampai di Kampung Nipolarome, tim gabungan mendapat tembakan dari KKB dan tim langsung melakukan tembakan balasan. Tidak ada korban jiwa dalam kontak tembak, saat ini personel gabungan masih melakukan penjagaan dan patroli di seputaran Kota Ilaga. Kementara itu polisi menyita ratusan butir amunisi yang dipasok dari Papua Nugini ke Kota Jayapura. Kapolda menduga ratusan amunisi akan dibawa kelompok kriminal bersenjata. Pas ketemuan Kapolda, Papua meminta jejaran yang menyelidiki asal dan tujuan ratusan amunisi, termasuk pemeriksa dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam penyelundupan. Keamanan diperketat di Perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Masukan polistik kepadang mempunyai harus kita berputus. Polisinya apa yang disidata dan pendidikan. Kalau masalah itu juga kita tunjuk pada kami, aparat temi polri yang coba-coba memberikan masukan dan menyelidikan berdapatan dengan tubuh. Kalau diunjuk polis, saya bisa menjelaskan. Kalau ada yang mempunyai polri yang mencoba-coba menjuang, itu akan paham dihukumannya. Saya tidak akan main-main. Saudara tim Satgas Damai Kartens melakukan penyisiran di Kopaten Duga, menyusul operasi penyelamatan pilot Susi Air. Penyisiran dilakukan di distrik Yuptul dan distrik Paro, lokasi awal pilot yang dibawa kelompok bersenjata selesai membakar pesawat pada 7 Februari. Hasilnya ditemukan sejumlah barang, alat komunikasi berupa telepon seluler, handy talkie atau HT, kamera profesional, dan senjata. Dari Polres Duga, khususnya Satras Krim, melakukan penyitaan beberapa barang bukti dari dua tempat berbeda. Yaitu yang pertama dari distrik Yuptul, kemudian yang kedua distrik Paro, tepatnya di Gunung Weah. Ini kami sita ada cukup banyak barang bukti berupa alat kamera, kemudian alat komunikasi, kemudian handphone pun ada, kemudian untuk senjata-senjata penamin, dan beberapa peralatan lainnya. Saat ini kita masih telusuri bahwa barang-barang ini apakah benar dipakai oleh KKKB, apa tidak. Upaya pembebasan pilot susi air PKBVY, Kapten Philip Mark Mertens, terus dilakukan. Untuk mematangkan koordinasi, tim negosiator melaksanakan rapat untuk membebaskan Kapten Philip dari kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Egyanus Kogoya. Tim negosiator yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Nduga terdiri dari tokoh intelektual, tokoh lintas gereja, DPRD Nduga, serta Kepala Distrik dan Kepala Kampung Paro Kabupaten Nduga. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Nduga, Namia Guijangge, dan digelar secara tertutup. Negosiasi yang dilakukan diharapkan dapat membuahkan hasil agar Kapten Philip bisa segera diserahkan oleh KKKB dalam keadaan sehat. Sehingga dalam rangka pebebasan pilot ini, kami juga sedang melakukan upaya-upaya. Dan kami juga mengharapkan kita harus menerima pilot dalam keadaan sehat. Tidak boleh ada gangguan apapun dalam tumbuh dia. Itu sehingga satu upaya yang kita sedang melakukan. Jadi kami semua minta dukungan doa. Jadi saya yang turun atau ada masyarakat yang turun, tetap kami akan usahakan. Soal tebusan misalnya dari EGIS ini meminta tebusan doa uang? Nanti kita akan lihat, kita akan lihat, kita akan bicarakan.